Pemirsa hiburan musik dangdut untuk memperingati dan juga merayakan hari ulang tahun kemerdekaan R.I. yang ke-78 di Pati, Jawa Tengah malah berujung maut. Seorang pria paruh baya yang bermaksud melerai perkelahian pemuda malah tewas tertusuk senjata tajam. Korban sumpah dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong karena mengeluarkan banyak darah. Dan Anda bisa lihat ini adalah video amatir yang direkam oleh warga saat hiburan musik dangdut di desa Mojo Agung kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dan hiburan musik ini untuk merayakan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan R.I. yang awalnya damai kemudian berubah menjadi ricuh saat seorang warga bernama Supri berusia 53 tahun ditemukan tergeletak bersimbah darah. Kejadian berawal saat ada hiburan Orkes Melayu Dangdut dan pada saat hiburan itu tiba-tiba ada perkelahian antar pemuda. Korban yang melihat perkelahian langsung bermaksud untuk melerai namun naas korban justru tertusuk senjata tajam dari pemuda yang terlibat perkelahian. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong karena kehabisan darah. Kita sudah dapatkan sedikit kronologi dari peristiwa tersebut namun sebenarnya apa yang menjadi dasar ataupun juga alasan terjadinya perkelahian dan juga bagaimana tindakan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kita sudah terhubung dengan kompol Ongkoseno Gradiarso selaku kasat reskrim Poresta Pati. Selamat malam Pak Ongkoseno. Selamat malam Mbak. Baik Pak Ongkoseno sebenarnya apa yang menjadi alasan sehingga terjadinya perkelahian pada acara tersebut? Ya jadi kejadian ini terjadi di hari Jumat tanggal 18 Agustus sekitar jam setengah 11 malam. Di situ ada acara hiburan kemudian terjadi keributan yang dilakukan oleh dua orang pelaku yang saat ini kita jadikan tersangka yaitu Saudara A dan T. Di situ dua orang pelaku ini menyasar kepada Saudara Daryl dimana pada saat itu Saudara Daryl kena juga sabetan dari PISO di Flipis. Kemudian datanglah Bapak Supri ini untuk melerai namun kemudian ditusuk oleh pelaku A. Dari situ kemudian dua orang pelaku ini melarikan diri dan kami sekitar pukul setengah dua menangkap kedua pelaku di tempat mereka bersembunyi masing-masing. Baik Pak mereka ini nonton hiburan, nonton dangdut tapi membawa senjata tajam ya Pak? Ya, tolong diulangi Mbak kurang jelas tadi. Ya, mereka ini nonton hiburan tapi membawa senjata tajam ya? Ya Mbak dari fakta yang kami temukan demikian. Jadi untuk pelaku A itu dia membawa senjata tajam. Baik Pak, mereka ini dalam pengaruh minuman keras nggak Pak? Pada saat kita temukan ini tidak ada kalau tanda-tanda dia. Atau mereka ini sebenarnya ya atau mereka ini sebenarnya sudah berencana Pak untuk berkelahi di sana karena sudah mempersiapkan senjata? Ya kalau untuk antara pelaku dengan perubahan D itu kami gali informasi bahwa sebelumnya sudah ada konflik ya. Kemudian di malam itulah dua orang pelaku itu A dan C melakukan penyerangan kepada korban D. Namun pada saat itu kemudian justru Pak Supri yang bermaksud malarai kemudian ditusuk oleh pelaku A. Baik Pak Angkoseno terima kasih sudah memberikan keterangan mengenai peristiwa ini kepada kami. Selamat malam Pak, selamat menunjukkan tugas kembali. Selamat malam, terima kasih Mbak. Baik.